Intro Oke teman teman Kita main Japan Latin America Cup Oke musuhnya Nyepang ya Oke kalau teman-teman punya Santana yang baru ini HA ya yang golden digesit Itu bantu banget Untuk cup ini teman-teman Buat ngabisin stamina Ya selain dia Apa namanya Force momentum Ya kan Dia buang stamina nya juga Lumayan teman-teman 15% nih kalau gak salah ya Keper musuh ini Agak boros Ya kalau punya skill ini Ya dicolok ya Lumayan gede teman-teman S10 382 Momentum nya Ya kalau gak punya Ya dicolok Nah dinaikin aja Skinnya yang Apa tuh Golden Eagle Shoot Juga lumayan ya Nah kalau punya es padas Itu nolong banget Ya kalau buat lawan Jepang Karena ini cup Memang menurut gue Cupnya es padas ya Cupnya es padas sama Genzo Kalau gue bilang Es padas ini Bisa dapet 18 ribu Asal gak ada D-buff ya Ya ini Natu Reza nya Buat tuker Jadi kayaknya Cuma 17 ribu Tapi kalau Natu Reza DF Gue masukin Itu Dapet ke 18 ribuan 18 ribu lebih Dapet ke 19 ribu Ugh 9 tuh Ya kalau ada Natu Reza DF 18an lebih 18 ribu 18 ribu 18 ribu udah Aman banget Teman-teman Kalau lawan Jepang Nomor pop Flam uf T Tong Wow Sop Selandai selamat menikmati coba shoot ini shisaki ini oh dia tackle oh dia tackle jangan-jangan bot ini kalau dia meblok kemungkinan besar kena block oh dia kayaknya gak mau buang ini ya gak mau buang energi ya teman-teman ya padahal si sakini tadi bisa keblok dia tertikal dia lagi full power oke babak kedua kita masukin Natu Reza ya kalau gue udah coba pake Natu Reza DF memang kalau Natu Reza DF kita masukin itu satu tim jadi kuat teman-teman ya tapi kalau ketemu macam Genzo gitu PR gue susah gue nyetak ya karena gue banyakan scorernya juga non-Japan udah gitu juga apa namanya kali masukin Yuga ya Yuga ini Stormy ini teman-teman jadi gue mau ganti pake Natu Reza DC karena Natu Reza DC ini gede banget teman-teman ya itu bisa 17.000 17.000 lebih dah shootnya sedangkan Natu Reza DF itu cuma 15.000 mungkin maksimum bisa 16.000 lah kalau Natu Reza DC bisa 17.000 oke jempol ya ya kalau model kayak gue gini yang susah itu ketemu Genzo DF Trimzo ya Trimzo ya susah kalau ketemu Ken gak susah teman-teman karena pasifnya Ken gak nyala oh dia ada Roberto ini pantas ya full power dia cepet ya ya kalau teman-teman punya Roberto ini mungkin kalau musuhnya itu Ken Ken DF nah enak tuh bisa 17.000 gak lu ya ayo sini juga FBS wah jabanin cuy oh rainbow cuy eh oke awi ayo sini shoot waduh oke dia buang full power ya au la tapi belum avoid 諦� impulse bukan punya 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 s kosen Wut Aduh Oke gapapa Dia punya Genzo Staminanya mepet Oke kita masukin Aku Reza Oke Lekatik Ukaつku Kone 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 Tidakkah kita buang momentumnya ya Waduh Rainbow Kone 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 luah ya Oh kuning padahal dia kalau pilih blok tadi dia bisa ini tuh bisa keblok ada kemungkinan hai 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 bol si kuyakin itu Oh bisa keblok sial dapet default power sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kayaknya gak keburu juga dia dapet Uh dapet tuh Eh kita lihat Victorino Ya gue udah coba pake Victorino yang DS Dibanding yang ini temen-temen Untuk Cup ini menurut gue lebih penting yang ini ya Karena dia ada di buff juga lumayan 1% udah gitu juga Temen-temennya dapet buff Kalau main Cota Amerika Sedangkan kalau main yang DF yaitu burni Dia kuat aja sendiri Gitu Oke Uh tantana Oke Lumakan nih Yang suka Pralin Tidak Temen-temennya Tidak 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 hai 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 tuh perela kira saja ya biar bisa maju atau saya belum main internet ini Terima kasih telah menonton! 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 oke sudah habis kayaknya dreampot ada nggak ya dreampot bisa tiga deh udah habisin deh kita habisin oke teman-teman segit aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen ini masukkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video